Hi everyone, I'm Jawa Papa yang bijaksana itu Chris Yang penyaban itu Cio-Cio Dan yang carinya itu Chelsea Yang paling lucu itu Chelsea Ha! Yang kami sayangi itu Cleon Nathan Dan kami keluarga T akan menghibur kayak semua Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya Jangan lupa subscribe ya temen-temen Halo Haha, thank you ya Kenji Lo udah nemenin kita sampe disini Haha, sansa aja lah bro Kenjo, Karin gue ke depan dulu ya Kayaknya istirahat di depan tuh enak Oh, oke Andre Hmm, Kenjo, Karin agak khawatir nih Dengan kesehatan Angel Karin takut Angel gak kuat diajar pernikahannya nanti Kita doakan aja yang terbaik ya Semoga besok diajar pernikahannya Mereka tidak ada kedalah dan berjalan dengan lancar Hmm, Kenjo, sehabis pernikahan Angel Kita jalan-jalan ngelilingin pantai Bali yuk Haha, rencana Kenjo sih gitu Eh, Karin, kamu mau gak kita sekali nikah aja disini? Hih, kamu Kenjo ada-ada aja Yang gak bisa gitu juga dong Kita kan punya keluarga masing-masing Masa dedakan gini? Hahaha, yaudah deh Habis pulang dari sini ya Aku jumpai keluarga kamu ya Untuk ngelamar kamu Bentar dulu lah, Kenjo Aku bilang sama mama papa aku Kalau mereka udah setuju Baru deh kamu bisa dateng Hah, kenapa sih? Kamu kok gitu banget Kayak takut banget loh Hmm, ya Ini aku jujur ya Sama kamu, Kenjo Karin agak takut nih sama papa Kalau dia gak bakal setuju sama kamu Karin agak trauma Sewaktu dulu dewa dateng ke rumah orang tua Karin Papa Karin langsung nolok aja gitu Akhirnya kamu backstreet Dan jadinya kita putus deh Hmm Udah deh kamu jangan takut Kamu percaya aja sama Kenjo Seribu kali papa kamu menolak aku Seribu kali aku juga bakal merusaha lagi Hmm, bener ya Kenjo Kamu gak akan ninggalin aku kan Walaupun papa aku nolak kamu Atau marahin kamu Bener sayangku Udah deh kamu jangan takut ya Aku akan tetap setia kok sama kamu Wah, kok lama banget ya Angel keluarnya Lihat tuh Andre Udah khawatir banget dia Bukan khawatir Kenjo Tapi dia tuh keliatannya gugup deh Karena sebentar lagi acara pernikahan mereka Akan dimulai Gimana ya Kalau suatu hari nanti kita menikah Kita pasti kayaknya Bakalan gugup juga kali ya Sepertinya semua orang Pasti akan gugup Kenjo Kalau di hari pernikahannya Permisi mbak Mengganggu waktunya sebentar Ya, ada apa ya mbak Mbak ya pendamping pengantin wanitanya Iya mbak Saya pendamping pengantin wanitanya Memangnya ada apa ya mbak Ini mbak Sebentar lagi pengantin wanitanya akan keluar Jadi mbaknya dipanggil tuh ke dalam Iya ya mbak Makasih mbak udah ingatin Kenjo Kamu nunggu sebentar ya Aku mau ke dalam sebentar oke Iya ya Ayo cepetan Kamu udah ditungguin tuh Wah Angel Kamu cantik banget Kamu tuh seperti prinses tau Bener ya Karin Angel masih kelihatan cantik ya Iya dong Angel Bener kan Tante Bener Karin Kamu tuh cantik banget Oh ya udah kalau gitu Kamu udah siapkan Ayo kita sekarang langsung keluar aja Udah ditungguin tuh semua Para hadirin tamu undangan yang saya hormati Silahkan bangkit berdiri Karena kita akan menyambut Mempelai wanita kita Dengan meriah Tapi matanya kok gitu sih Baiklah mari kita saksikan bersama-sama Saat pasangan pengantin kita saling memasangkan cincin Dipersilakan untuk pengantin pria Yang akan memasangkan cincin terlebih dahulu Kepada pengantin wanita Baiklah sekarang kita akan menyaksikan Pengantin wanita untuk memasangkan cincin kepada Pengantin pria Ya semoga cincin ini selalu menjadi pengingat Akan cinta dan commitmentnya Yang telah mereka ucapkan Selamat atas pernikahan yang indah ini Dan berikutnya kita akan menyaksikan Hiburan dari tim penyanyi kita Dan kepada tamu undangan Silahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton! 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 Angel kembali Mas Andri, maaf mengganggu Ada telepon untuk Mas Andri Katanya penting Oh iya sebentar ya mas Angel sebentar ya Andri mau angkat telepon dulu, oke? Iya gak apa-apa ke Andri Angkat aja Ya halo, ini siapa ya? Andri, papa dengar Kamu diam-diam menikah dengan mantan tunggangan kamu dulu Apa itu benar Andri? Ayo ajak jujur Iya pah Andri udah menikah dengan Angel pah Apa? Sudah papa bilang sama kamu Andri Jangan pernah lagi kamu dekati perempuan itu Dia tuh sudah mempermalukan keluarga kita Pokoknya kamu harus tinggalkan perempuan itu sekarang